Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Dapur Sedarhanatika Nah kali ini saya akan bagikan lagi resep kek terbaru, tapi ini yang versi mini Saya kasih nama aja, Strawberry Crumble Cake Mini ya Setelah pertama kali nyobain resep kue yang satu ini, rasanya beneran enak banget teman-teman Pokoknya ini mantep banget, kalian jadikan ide jualan Di satu resep juga dapatnya banyak banget Bisa juga dijadikan ide isian snack box atau dibikin saat ada acara di rumah ya Untuk tekstur dari kuenya sendiri, dia beneran lembut banget Juga empuk ya, aroma keknya juga wangi dan dia juga enak banget teman-teman Kalian wajib cobain resep ini, bikinnya juga gampang banget Namun secara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai Untuk bahannya, disini saya udah siapkan 3 butir telur suhu ruang 140 gram gula pasir, 1.4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok TSP Semua bahan akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi Sampai mengembang putih kental berjejak Kurang lebih selama 5-8 menitan Tergantung lagi dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah ya Nah, ini setelah 5 menitan saya mixer Ternyata adonannya udah mengembang Lembut kayak gini, juga halus Lalu kita akan tambahkan tepung terigu sebanyak 160 gram Saya gunakan yang prosedang, sebaiknya diayak dulu Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Dan 1 sendok makan tepung maizena Ini juga kita ayak Sebelum kita nyalakan mixer Kita aduk rata dulu kayak gini ya teman-teman Biar nanti tepungnya ini gak berterbangan keluar Nah, kalau udah nyalakan mixer dengan kecepatan paling rendah aja Kita mix cukup asal tercampur Gak usah terlalu lama Kalau udah, sekarang kita tambahkan 150 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya Ini udah dalam keadaan dingin Lalu kita mixer sebentar aja Dengan kecepatan paling rendah Nah, kalau udah matikan mixer Lalu kita aduk rata dengan spatula ya Tapi rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya Biar tercampur semua Dan pastikan juga gak ada endapan margarin di bagian bawah Karena bisa membuat kek kita nanti bantat ya Jadi pastikan udah tercampur semua Nah, ini adonannya udah lembut Udah tercampur semua Tinggal kita masukin aja ke dalam cup Untuk cup di bagian bawahnya 5,3 cm ya Dan ukuran cup kertasnya 9,5 cm Nah, ini adonannya kita tuang Cukup 3 per 4 bagian dari cetakan aja Sampai jumpa di bagian dari cetakan aja Nah, ini saya bikin Nah, ini saya bikin segini dulu ya teman-teman Masih ada sisa adonannya Nah, disini saya tambahkan selai strawberry Disini boleh dimasukin banyak juga Sesuai selera ya teman-teman Kalau mau rasa strawberry-nya lebih berasa Boleh dibanyakin aja Selanjutnya Selanjutnya Kita ambil lidi atau tusuk sate gitu Lalu kita bentuk motif dari selai strawberry-nya Biar nanti selainya ini juga nyebar gitu ya teman-teman Motifnya nanti juga kelihatan cantik Rasa strawberry-nya nanti juga bakal lebih terasa ya teman-teman Atau kalau mau lebih enak lagi Boleh dibanyakin selai strawberry-nya Nah, ini udah jadi Sekarang tinggal kita tambahin aja Kerambelan Ini sisa dari Cake yang saya bikin kemarin ya Jadi kalau teman-teman gak tau Bisa dilihat video saya yang kemarin Cara bikin kerambelan ini ya Nah, ini kita tambahkan secukupnya aja Di tahap ini boleh dipanaskan ovennya Nah, ini udah jadi Siap untuk kita panggang ya Sebelumnya, panaskan dulu oven selama 10 menit Dan ini akan kita panggang selama 25 menit Di suhu 150-170 dari celsius Menggunakan api atas bawah Nah, setelah 25 menit dipanggang Ini cake-nya udah matang ya teman-teman Langsung aja kita keluarkan dari cetakannya Nah, hasilnya cantik banget Ini juga wangi banget Ini masih panas ya teman-teman Jadi hati-hati saat mengeluarkannya Nah, teman-teman bisa lihat sendiri Dia matang merata Pokoknya ini cantik Wangi banget Lanjut ini akan kita keluarkan semuanya Nah, ini dia jadinya Cantik banget Di satu resep banyak ya teman-teman Menjadi 28 cup Ukuran cup 5x3 cm Pokoknya ini cocok kalian Jadikan ide jualan Pasti kalian penasaran dong Gimana rasanya Cus aja Cobain resep ini Dijamin anti gagal juga Dan bikinnya juga mudah Nah, ini langsung aja Kita cobain Kita ambil satu kuenya Dari tampilannya aja Ini udah menarik banget ya teman-teman Dan kuenya juga wangi Empuk banget Juga lembut Langsung aja kita keluarkan Dari cupnya Nah, kayak gini nih Hasilnya Matangnya juga merata Langsung aja kita belah ya Empuk banget teman-teman Lembut Pokoknya ini Enak banget Dia juga moist Nggak seret di tenggorokan Pokoknya enak banget deh Kalian wajib cobain resep Kue ini di rumah Nah, sekian dulu video dari saya Selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh